ini trafo 1 ampere ukunya ini guys soalnya yang kemarin itu enak diusahakan cari yang ada 15 ya tentunya kalau di 12 ini ya kurang gising terakinya gak bisa soalnya ngepas gitu tegangan akinya jadi usahakan yang di atas ini ya trafonya yang 15 portnya paling gak ya 15 terus dikasih ini 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 kan soalnya trafo kan harusnya masih ini belum DC jadi kalian kasih jembatan dioda aja sama elfo gitu ya atau kapasitor kapasitornya sekarang itu yang 16 port aja ya 16 port berapa mikro ya 2000 kalau kesalahan bisa pakai itu terus ya udah kalian ke saja kesnya sekedar sana aja gak terlalu ribet kayak ya kebanyakan skematik yang ini yang ada di Google gitu nah terus secara beberapa lagi nih caranya kedua ya kalian kali aja punya adaptor atau punya adaptor misalnya adaptor kayak gini nih adaptor laptopnya kemennya kita kocok dulu nah misalnya kalian punya adaptor kayak gini itu tegangannya ini 19 port ya 3,42 Ampere kalian juga bisa pakai ini tapi beli satu modul step-down ya Hai yang kayak regulator switch itu loh ini kayak gini aku tampilin nah terus outnya kalian atur dulu disitu ya terus langsung aja pastinya sambungnya gitu dan ya udah sih caranya sih kalau masalah teman-teman ya mudah sih kayak atau langsung kes dari moternya aja gitu jadi udah banyak tutorialnya di Google jadi menurut aku yang lebih baik itu bisa pakai yang itu tadi tapi dipasangin modul step-down jadi bisa diset untuk batasnya di 14 port misalnya jadi ya bisa turun dan caranya juga nih aku ngebahas kematiknya tentunya yaitu pakai regulator LM 75-15 kalau bahasa raya jadi aku pernah nge-charge pakai ini aku tes pakai ini ya Nah sedangkan yang ini 19 port kan aku pakai ini IC regulator yang 7-15 biar tegangannya turun ke 15 portnya dan sudah turun aku coba ngisi itu gak gak ngaruh di tulisiannya sama teman aku doang gitu ya Hai teman-teman kayak resistor udah bisa kalau gitu itu antar dua kerapa atau enggak jadi itu kan main terang banget juga jadi saya pakai yang kerapo juga cara yang bagi nah terang banget mungkin segini aja tuh ya videonya temen-temennya secara menyiapkan kalau ada pertanyaan kalian taruh aja di kolom komentar di bawah nanti aku bikinkan lagi videonya masalah pengisian ati ya temen-temennya nanti kita bahas di episode yang kedua aja gitu soalnya kayaknya banyak nih yang nanya-nanya masalah ati-ati soalnya pakai kan temen-temennya dan gimana cara nge-case yang benarnya yang cara nge-case ini sebenernya aku bukan ahli juga cuma ini sepengalaman aku selama ngerakit penge-case-an ati gitu buat kalian juga gitu ya yang mana yang lebih pembina apakah pakai trafo atau pakai adaptor atau pakai regulator kayak gini atau pakai yang ini yang modul cut-off gitu jadi ini aku belum pernah suka pakai modul cut-off gitu jadi gak terlalu tahu nah aku cuman ini ya ngasih tau temen-temennya aja siapa tau ntar ada pertanyaan kalian bisa di situ jadi kita untuk komentar jadi ini pengalaman ku ya temen-temennya jadi kalian terserah mau percaya atau enggak dan ini sama aku coba pakai trafo pakai regulator dari adaptor atau adaptornya aja gitu angkinya itu yang lebih misi itu pakai ini pakai trafo kalau misinya ya temen-temennya lama aku coba kalau pakai regulator ini enggak ngisi kalau pakai adaptor aja enggak pakai yang ini enggak pakai regulaternya ini bisa ngisi gitu dan 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 kondisian ini juga dari seponnya juga ya sepertinya disana kalau sedang kelapa anisnya diantar ini tepor jembang lagi ya sebenarnya kan tulet ini ini bisa memperbaiki nantap dan yaudah untuk sampai disini aja videonya dan jangan lupa tonton video yang lainnya jangan lupa bisa dan ini adalah ternyata enggak enggak terima kasih